Kembali lagi bersama dengan saya Nah, lagi-lagi sedara Dalam kesempatan yang baik ini Saya posti kembali video Perihal perdebatan Agatha Atau di Alp Agatha dengan Seorang Ustazah Dan juga seorang Ustaz Nah sedara, dalam perdebatan mereka ini Saya tertawa Dan kalau anda menonton juga Anda tertawa, karena apa? Karena setiap Argumentasi yang diajukan Kepada Agatha, Agatha bantah Dan tanya balik Dan tidak mampu untuk menjawabnya Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, lawat Dialognya marah Marah karena tidak mampu Untuk Menjawab setiap pertanyaan Atau membantah setiap Testimoni yang diberikan oleh Agatha Oleh karena itu, jangan lewatkan Video ini tonton sampai akhir Ya, anda pasti tertawa Kemudian sebelum kita menyaksikan videonya Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Supaya banyak orang diberkati Dan supaya banyak orang yang wawasannya Terbuka Baik, kita saksikan dengan seksama Kakak tadi mengatakan Isa itu terkemuka di bumi dan di langit Kakak tahu Al-Quran kan? Dan di akhirat Di akhirat kan, ya Samen itu di langit Kakak itu Tahu kan Al-Quran Boleh gak saya bertanya sama kakak Kalau kakak tahu Al-Quran Berarti Isa itu di langit juga terkemuka ya? Kakak bilang tadi kan dia terkemuka di dunia dan di akhirat Kak, kita serius loh Gak usah ketawa Gak usah ketawa Kita udah dewasa Udah diorang buang Atau Bawah 29 udah dibaca kak Gak usah cari ya kak Iya, sabar saya cari ya Bawah 29 ya Iya Dengar Saya baca Perangilah Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Tahu orang kakak yang tidak beriman kepada Allah Dan hari kemudian Mereka yang tidak mengharamkan Apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya Dan mereka yang tidak beragama dengan Apa yang benar agama Allah Yaitu orang-orang yang telah diberi kitab Hingga mereka membayar jijik atau pajak Dengan patuh Sedangkan mereka dalam keadaan tunduk Udah perangin Udah diperangin kak Itu kak Masanya itu Kami perintah Boleh kan dengar kakak saya Apa kan Disini kak Ayat ini di jaman jahilya dulu Disini ayat jaman perang Jadi Mereka yang tidak beriman kepada Allah Kakak lihat berperang kak jaman dahulu Rasulullah Berperang kak Dan hari akhir Sampai hari akhir loh kak Ya memang itu hari akhir itu Padahal Tidak beriman kepada hari akhir Tidak beriman kepada hari akhir Masa itu hari akhir itu hari kemudian Di akhirat Jangan kakak soalan Al-Quran Padahal kakak pun tak paham Al-Quran Jadi gimana nih Dan Perangilah orang-orang yang tidak beriman Dan hari kemudian Tahu gak kakak Kenapa Lihat ya Semua surah Al-Quran itu Semua dia Menyebut Bismillahirrohmanirrohim Kenapa Kenapa dia tidak Bismillah Kenapa dia tidak Bismillah Karena disitu memang itu Hukumnya perang Jaman dulu Rasulullah Untuk menegakkan Agama Allah Ini berarti Allah gak ada Mengasihinya disini Memang iya Karena disitu Dia mengasihi Cuma kepada orang-orang yang lemah Yang disaat itu Islam Di Islam itu Dipijak-pijak Diperbudak Di segala macam Kepada orang-orang Kapur kafir kuraih Sejaman dahulu Oh kafir kuraih Allah itu Kira-kira firmannya kekal gak Atau Quran ini kekal gak Kekal lah Jangan sekal Kakak lihat gak Kekal gak Quran Oh kekal Berarti ini masih berlaku dong Kok belum perang Ya berlaku kok Berlaku Perang ya Berapa ayat dalam Al-Quran itu Kak 30 juz Boleh gak Baca Ada apa itu Kalau kami Sudah turun itu Dia disitu Kak Jamannya itu Zaman 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 Jahiliyah Zaman Jahiliyah Sekarang udah Risalah Rasulullah Itu Kak Udah tercapaikan Kena pelanggaran Guys Jangan lupa Tap-tap ya Kena peringatan Di jaman Rasulullah Sudah itu Risalahnya Udah tersampaikan Kak Risalahnya Udah tersampaikan Jadi ini gak Kepakai lagi Jadi ini gak Kepakai lagi Ya kalau ada Memerangi kami Wajib kami Lawan juga Bukan Bagaimana disini Katanya Kalau ada yang Memerangi Baru kami Perangi Kayaknya gak Ada gitu Kata Allah Banyak Banyak Jadi Atau bang Ini gimana Kalian disuruh Perangi Atau Kami Memerangi Balik Ini kan disuruhnya Perangi Bukan Perangi Kembali Berarti Kalian duluan Dengar Gara-gara Gara-gara Bukan Kancar Gara-gara Kalian Jadi Ini gimana Jadi Ini disuruh Allah Perangi Zaman Romawi Itu Kak Kau gak Kata 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 Kau Kau Sejarah Kenapa Gak Tau Sejarah Kau Ini Kau 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 Kur'an Kur'an Perang Kitab Perang Ini Ada Banyak 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 Baru Satu Belum Atawa 123 Berum Anfal 12 Oh Banyak Perang Disini Jadi Agama Perang Ini Kalian Kan Tadi Kan Gini Gantian Ya Tadi Kamu Bilang Saya Ini Agama Perang Nah Kalau Di Kitab Ada Perintah Perangi Yang Punya Agama Perang Siapa Yang Yuruh Perang Siapa Kecuali Tadi Perangi Kembali Berarti Balasan Nah Ini Kan Enggak Disini Disuruh Perangi Bukan Balaslah Kembali Dengan Berperang Kan Gak Gitu Dih Gimana Kak Yuslin Belum Belum Lagi An-anfal 12 Gimana Tuh Kak Ngeri Kali Kak Coba Ini Sampai Allah Ini Gak Ada Maha Pengasih Disini Gak Bismillah Loh Kok Bisa Dibuka Minyet Buka Minyet Saya Undang Buka Minyet Kalau Kami Agama Perang Nyaman Gak Di Indonesia Gak Nyaman Makanya Kami Ini Gereja Was Banyak Kali Pembohon K K K K K K Tahu Gak Ada Gereja Yang Dibom Kak Kak Tahu Gak Gak Kata Kata Mereka Kata Kalian Itu Satu Contoh Contoh Untuk Kalian Ini Kak Dengar Dulu Jangan Napsu Banget Santriwati Yang Lagi Di Perkosain Dipesantrin Sana Itu Apa Sikap Sikap Manusia Kita Tunjukin Sikap Manusia Semuanya Boleh Di kampung Banyak orang Selingkuh Juga Boleh 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 Itu Tahu Siapa Kristen Oh Itu Perintah Islam Karena Di Islam Boleh Eh Di kampung Banyak orang Yang Selingkuh Kristen Ini Mantan Kristen Tahu Kak Aku Dari GKPS 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 Itu Tidak Tahu Saya Coba Pengikutnya Saya Coba Pengikutnya Saya Ini Orang Muslim Tapi Mengikuti Ada 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 Pernah Agama Kalian Itu Bagus Boleh Semua Boleh Salam Nafi Kali Kak Sini Unang Pala Munafik Koka Jadi Jol Mak Sosok Menghina Agam Anidah Saya Menghina Agam Anda Bentar Yang mana Saya Hina Coba Coba Ulang Coba Yang Menghina Nabi Muhammad Kenapa Menghina Nabi Muhammad Pernah Menghina Apa Nabi Muhammad Emang Kau Bilang Apa Nabi Muhammad Coba Ulangi Tadi Sama Siapa Orang Aku Nggak Tahu Coba Kak Coba Kak Yang Bilang Gimana Buktiin Coba 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 Ulangi Perkataan Saya Satu Sekarang Bagus Terkata Bilang Bisa Terkemuka Di Dunia Dan Di Malah Akhirat Akhirat Kan Jawab Dulu Pertanyaan Saya Kalau Memang Paham Nah Itu Tadi Kata Kakak Saya Menghina Nabi Muhammad Baca Ada Al-Quran Saya Lihat Terus Sering Kakak Dudukan Terus Al-Quran Sabar Pelan-pelan Kau Kayak Nafsu Banget Coba Kak Tadi Kakak Bilang Saya Bentar Kakak Tadi Bilang Saya Menghina Nabimu Coba Bagaimana Hina Lawan Lalu Masuk Kakak Kedum Rumah Jangan Berani Dikendang Terus Keluar Dari Kandang Dari Rumah Itu Keluar Jangan Di Kandang Ini Perempuan Muslim Disuruh Oke Perempuan Muslim Disuruh Nyerocos Terus Ya Gitu Kamu Aja Nyerocos Terus Tidak Beren Ngomong Loh Kau Ini Dari Tadi Naik Ke Rumsah Ini Gak Berhentinya Loh Sabar Atau Islam Diajarin Gini Nyerocos Aja Islam Diajarin Gini Ya Diajarin Diajarin Gini Ya Coba Kakak Buktiin Sabar Sabar Saya udah Lembut Banget Loh Coba Kakak Buktiin Saya Menghina Nabi Gimana Coba 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 Ulangin Dulu Apa Yang Saya Hina Tadi Coba 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 Saya Menghina Apa Mute K Mute Mute Iya Jangan Berisik Langsung Aja Ngomong Saya Tak Berisik Saya Udah Udah Naik Darah Lih Kaka Bukan Berisik Naik Darah Tinggi Lihat Kaka Ya Tau Potong Leher Kukan Disuruh Anak Lihat Itu Tengkar Sini Bertempar Kaka Ayolah Cepet Lihat 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 Udah Cepet Jadi Apalah Hina Terhadap Nabi Coba Sebut Ya Ya Ibu Berarti Kau Nggak Bisa Nggak Buktiin Saya Bohong Saya Jangan Diberekam Ya Bohong Berarti Kalau saya Mengenai Tuhan Sakit Hatimu Sakit Hatimu Buktiin Ayolah Buktiin Apa tadi Saya Bilang Coba Ulan Aja Kak Spell Lagi Kau Kau Ulangi Saya Nggak Tahu Saya Nggak Ingin Coba Kamu Berarti Kamu Nggak Buktiin Saya Menghina Dong Memang Saya Gimana Saya Gimana Kau Ulangi 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 Ayo Berarti Kak Nggak Buktiin Kak Mom Fit Nasa Kalau Kakak Nggak Memang Fit Saya Coba Gimana Tadi Saya Sebutin Coba Kakak Aja Tapi Kakak Orang Baik Kamu Kamu Saya Menghina Saya Menghina Ayo Ayo Kita Itu Buat Nggak Berani Dara Kak Katanya Udah Naik Darah Udah Keluar Belum Dari Dari Dung Darah Nya Ayo Keluar Nih Sampai Kemana Udah Berapa Naik KM 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 Yang 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 Memerangi Mana Ada Orang Perang Tapi Yang Korbannya Yang Datang KM Waktu Nabimu Perang Nabimu Yang Datang Atau Nabimu Lagi Tidur Tiduran Di Rumah Kak Kak Itu Mengatakan Isidu Perang Tidur 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 Coba Coba Kakak Ini Udah Islam Belum Ayo Perang Kalau Kakak Udah Islam Perang Ayo Kenapa Nggak Berang Tadi Kau Bilang Gini Gantian Tadi Kau Bilang Aman Kak Rasa Tinggal Di Indonesia Bita Yaudah Bukan Kami Rambut Ketua Dulu Kakak Yang Cantik Ini Sesuai Fotonya Nih Besarkan Dulu Ya Jangan Lupa Direkam Udah Nek Darah Loh Kakak Ini Loh Udah Kemana Udah Udah Ugun Ugun Loh 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 Ditunjukkan Ah Loh Kita Memang Itu Agama Kasih Kasih Ya Kan Kalau Kita Agama Kasih Itu Pipi Pipi Kiri Itu Ditampar Kasih Pipikan Itu Bagus Dari Tadi Kak Sudah Kukasih Loh Kau Yang Mengabaikan Ayolah Saya Sudah Melakukan Yang Ada Di Alkitab Kakak Belum Melakukan Saya Ayo Loh Katanya Dilakukan Perintah Allah Nggak Nggak Dilakukan Kak Ngomong Aja Kak Apa Perempuan Muslim Disuruhnya Merepet Aja Kakak Semua Perempuan Itu Kak Merepet Kalau Perempuannya Kayak Kak Merepet Terus Pening Kepala Dunia Ini Kak Kalau Banyak Perempuan Muslim Di Indonesia Ini Berisik Kalilah Satu Indonesia Ini Merepet Aja Suaminya Pun Kayaknya Gila Nengok Dia Dia Pula Naik Darah Nengkang Kemana Kira-kira Naik Ngeri Ngeri Udah Air Tancuran Ngeri 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 Tuhan Ngeri Ngeri Kita Naikkan Dulu Ya Cabai-cabai Yang Udah Lari Suaminya Katanya Ya Sedih Wah Aduh Siapa Kak Yang Tanam Kalo Suami Kak Teman Nengok Kak Kayak Gitu Udah Kayaknya Ditampari Kak Dipasal Halo Pipi Halo Assalamualaikum Kak Agata Selamat siap Maaf Sebelumnya Kak Agata Silahkan Bisa Di tempat Yang Jangan Agak Berisik Gak Itu Ada Berisik Bocilnya Kak Ke kamar Atau Kemana Gitu Iya Sebelumnya Maaf Nika Agata Maksudnya Kita Disini Tidak Tidak Senang Hati Bahwa Kak Terlalu Menghina Agamakan Saya Menghina Gimana Gak usah Kita Dikasih Belajar Untuk Tidak Mengucapkan Kata-kata Yang Kotor Kalau Untuk Seperti Kata-kata 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 Nonton Live Saya Dari Awal Iya Nonton Nonton Lihat Nggak Tadi Kelakuan Islam Kak Kak Itu Kayak Gitu Biasa Gitu Ini Ini Respons Saya Sebentar Sebentar Jadi Kalau Islam Yang Gak Gak Gitu Gitu Gak 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 Ganteng Gak Gak Tata Kotor Kak Yang Tadi Tidak Ada Yang Kotor Ya Islam Yang Naik Itu Tidak Kotor Semua Mulut nya Oh Jangan Salahkan Isshan Menusik Ini Agama Tidak Ini Tidak Ada Yang Salah Tidak Benar Tergantung Ahlak Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Ada Yang Mempelajarkan Keburukan Kita Di Saksi Kak Serius Serius Itu disuruh berjina loh kak kakak disuruh berjina kakak gak tau gak ada itu diajaran kami disuruh berjina kak baca alpur koneit 68 kak coba alpur koneit gak ada kak ada coba baca dulu kakak disuruh berjina disuruh membunuh disuruh sirik makanya atau bah itu pun boleh coba baca aja begini kak sedangkan dibaca dulu kak takutnya nanti kakak kira saya ini bohong dari tadi saya kita di fitnah terus lho kak itu ajaran kalian kalau kita saling menyerang ayat tidak ada yang mengajarkan keburukan disini kita benar semua tergantung ahlak tergantung perbuatan kita suruh berjina itu benar gak kak sebenarnya ya udah dibaca dulu itu Allah mulu ikhro dulu alpur koneit 68 coba dibaca kak kita disini kalau saling saling serang ayat gini ini yang ngomong di room saya ini bukan narasi liar jangan narasi liar disini pakai data disini gak boleh asumsi nah kayak yang tadi itu kan asumsi semua data dong dibaca ayo dibaca dulu gak apa-apa santai aja saya sampai maghrib nanti ayo tiga jam lagi saya masih bisa live ayo coba dibaca dulu halo pipi halo assalamualaikum Kak Agata selamat siang maaf sebelumnya ya Kak Agata enggak bisa di tempat yang jangan agak berisik gak kak itu kan berisik bocilnya ke kamar atau kemana gitu iya sebelumnya maaf nih Kak Agata maksudnya kita disini tidak tidak senang hati bahwa kakak itu terlalu menghina agamakan Oh saya menghina kayak gimana enggak usahlah nggak usahlah kita kita itu di dikasih belajar untuk tidak untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kotor Kak kalau untuk seperti kata-kata 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 nonton live saya dari awal iya nonton nonton lihat gak dari kelakuan Islam Kak Kak itu kayak gitu tuh biasa gitu Ini kan responsa ya kak Sebentar, sebentar Jadi kalau Islam yang ngomong kotor Boleh gitu kak Yang tadi itu gak ada yang kotor ya Islam yang naik itu gak kotor semua ya Mulutnya ya Jangan salahkan Islam ya Di sini ini agama itu tidak ada yang salah Tidak ada yang benar Tergantung ahlaknya kak Tidak ada yang mempelajarkan keburukan Kita disini Masa sih kak? Serius kak? Serius Kakak itu disuruh berjinah loh kak Kakak disuruh berjinah kakak gak tau Gak ada itu di ajaran kami disuruh berjinah kak Baca Alpur Koneit 68 kak Alpur Koneit Tidak ada kak Ada coba baca dulu Kakak disuruh berjinah Disuruh menggunuh Disuruh sirik Makanya atau bah itu pun boleh Coba baca aja Begini kak Sedangkan dibaca dulu kak Takutnya nanti kakak kira saya ini bohong Dari tadi saya di fitnah terus loh kak Itu jalan kalian Ini begini kak Kalau kita saling menyerang ayat Tidak ada yang mengajarkan keburukan kak Di sini kita benar semua tergantung ahlak Tergantung perbuatan kita Kalau disuruh berjinah itu benar gak kak Sebenarnya Ya udah dibaca dulu itu Allah mulu Ikro dulu Alpur Koneit 68 Coba dibaca kak Kita disini kak Kalau saling serang ayat Gini kak Gini kak Gini kak Yang ngomong di room saya ini Bukan narasi liar Jangan narasi liar Disini pake data Disini gak boleh asumsi Nah kayak yang tadi itu kan Asumsi semua Data dong Dibaca Ayo dibaca dulu Gak apa-apa Santai aja Saya sampai maghrib nanti Ayo Tiga jam lagi saya masih bisa live Ayo Coba dibaca dulu Baca 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 Surah 25 Aduh 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 Naik darah aku guys Darah aku udah keluar Lewat ugun-ubun guys Aduh Udah naik darah aku guys Aduh Ya Allah Aduh, aduh Aduh, sakit banget guys Gimana kak Vivi, udah baca kak Udah 8 ya kak Iya, ayat 68 Aduh, mau muntah darahku guys Aduh, aduh Aduh, ya Allah Ya Allah Dilarang apakah Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Dengan sesembahan lain Orang-orang yang tidak membunuh Kecuali dengan ajaran yang benar Dan tidak berjina Niscaya yang demikian itu Akan mendapat dosa Iya, kalau tidak berjina Tidak mempersekutukan Allah Tidak membunuh Berdosa Jadi kakak harus membunuh Mempersekutukan Allah Dan berjina Kesimpulannya kakak itu salah Saya gak menyimpulkan Saya gak menyimpulkan Ini saya bacakan ya Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Dengan sesembahan lain Dan orang yang tidak membunuh Kecuali dengan alasan yang benar Dan tidak berjina Niscaya orang-orang demikian Mendapat dosa Bukan begitu intonasinya kak Intonasinya kak Gimana-gimana intonasinya Oke Intonasinya lain Salah Saya mohon maaf ya teman-teman ya Aduh Saya ini salah Intonasinya salah Ya saya Mohon maaf ya teman-teman ya Tadi saya menghujat ya Aduh Allah Mohon maaf lahir batin ya teman-teman Saya salah intonasi lagi Maaf ya Tadi saya kelewatan ya Mohon maaf ya Untuk yang aku-ngaku ateis tadi Saya memang Agak keceplosan Saya ngetes dia doang itu ya Mohon maaf ya teman-teman ya Aduh Saya salah intonasi Salah penafsiran Mohon maaf ya Teman-teman Jangan ngamuk ya Yang di bawah ini ya Allah Saya agata Dengan secara sadar Minta maaf ya Atas kesalahan Intonasi saya Kesalahan saya dalam membaca Dan mengetes Oke Amin Amin Silahkan kak Masya Allah Masya Allah Dimana kak Fifi Bersalah ya Intonasi Iya Maksudnya Kita Kita keagata Maaf ya kak Disini kita ada Kalau dalam Intonasi Artinya kesimpulannya Juga beda Tujuan kalimatnya Juga beda Disitu kita Intonasi Intonasi Gimana Coba kakak Saya minta maaf kak Saya salah intonasi Kak Saya minta maaf kak Saya mohon maaf Mohon maaf ya Teman-teman Satu Tumat Saya hilaf Saya hilaf Maaf Saya tidak bisa Saya tidak bisa buka Buka alt-uran Di sebelah Kalau Sedang live Live-nya akan mati Akan hilang suaranya Saya ada Buka Sini kakak yang baca Saya takut Hilaf Kalau baca Bapak Tidak ada yang selalu menyelahkan Karena Bapak Sebenarnya Tidak Bapak 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 Teman-teman Saya minta maaf ya Saya salah ya Teman-teman Silahkan kak Dianyut kak Dianyut Jangan diminyut kak Nah silahkan kak Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Nah berarti orang yang tidak percaya Ini saya jelaskan satu persatu ya kak Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Dengan sesembahan lain Berarti itu bukan muslim kak Tujuannya itu Dan tidak mempercaya Tuhan Allah itu baik bukan sih kak Tidak mempercaya Tidak mempercaya Tidak mempercaya Tidak menduakan Tuhan kak Tidak menduakan Allah Tidak menduakan Allah bagus ya Oke silahkan lagi Tidak mempercaya Ya Tidak mempercaya Tidak mempercaya Orang yang diharapkan Allah Kecuali dengan alasan tertentu Artinya kita disitu Begini kak Tidak mempercaya Gimana Tidak membunuh orang lain Ya bagus gak itu kak Sifat itu Bagus gak kelakuan itu Bagus ya Kecuali alasan tertentu Artinya itu berjiat kak Ya ya Dan tidak berjinak Tidak berjinak bagus gak kak Nah tidak berjinak Coba lihat disitu kak Lihat saja itu Nah itu tidak Barang siapa melakukan demikian Melakukan yang kayak gimana tuh Tidak mempersekutukan Allah Tidak membunuh Tidak berjinak Niscaya dapat hukuman kak Kakak nanti dihukum lho kak Kalau gak berjinak Bagaimana tuh Itu artinya Itu seperti yang tidak berjinak Aku ternyata salah ya temen-temen ya Aduh udah ngedar aku ini Aku mohon maaf ya Temen-temen aku salah Ngerti itu Aduh kak Mohon maaf ya Aku salah baca ya Aku salah Aku tadi juga minta maaf ya Yang tadi sama yang aku ngaku Ateis padahal dia Islam Itu aku minta maaf juga ya kak ya Aku ini banyak salah Maaf saya hilap tadi temen-temen ya Mohon maaf ya Itu penjelasannya di atas itu kak Penjelasannya di atas Penjelasannya di atas Nah penjelasannya di atas Kalau kita melakukan Maksudnya kalau kita tidak melakukan itu Atau tidak mendengarkan perintah Allah itu Tidak membunuh Tidak berjinak Nah makanya itu akan mendapatkan Hukuman dari Allah Itu penjelasannya Tidak berjinak Tidak Tidak mempersekutukan Allah Di hukum Kalau kalau seandainya itu Tidak membunuh Tidak berjinak Tidak mempersekutukan Allah Di hukum Kalau seandainya kita melanggar itu Bukan begitu kak Bukan begitu kak Kalau seandainya kita melanggar yang di atas itu Atau tidak melakukan apa yang diperintahkan Makanya kita akan mendapat hukuman Itu tidak membunuh Tidak berjinak Tidak mempersekutukan Allah Begitu maksudnya kak Jangan kita mengambil satu kali Aduh Aduh iya kak Baik kak Baik kak Saya minta maaf ya kak Kalau saya salah ya Saya salah baca tadi ya kak Minta maaf ya Agama Kristen itu bukanlah agama yang salah kak Tapi disini kita Islam adalah yang paling bontot Artinya Kalau menurut keyakinan kami itu menyempurnahkan Yang tidak ada di ajaran sebelumnya Itu ada di ajaran kami Begitu kak Bukannya kita disini menyalahkan Kristen Atau menyalahkan agama lain Tidak Agama Kristen pun tetap kitab dari Allah kak Kitab dari Allah Kitabnya dari Allah Dari Allah Iya 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 Apa Menurut Emang ah kak Kitabnya agama Kristen itu apa kak Maaf kak Maaf kak Begini kak Sebelum itu manusia Manusia yang pertama Yang pertama di dunia ini adalah Nabi Adam Itu menurut kepercayaan kami kak Dan di setiap nabi itu Ada banyak nabi di dunia ini Cuma yang wajib ki kami iman itu adalah 25 nabi Termasuk Yang kalian bilang Tuhannya kalian Nah Begitu Jadi sebelum ajaran Islam ada Ada Kristen Ada Buddha Ada Hindu Itu sebelum Islam ada Itu mereka memang sudah ada Kalau nabi Daud Kalau nabi Daud Nah itu kan ada nabi Daud Ada nabi Musa Itu ada kitabnya kak Ada kitabnya juga nabi Daud Iya ada Ada Zabur Oh Zabur Iya Itu yang ngasih Allah Allah Itu sebelum ada Islam itu Ada macam-macam agama sebelum Islam Jadi makanya Di surat Al-Ma'idah ayat 3 itu Itu adalah Ayat yang terakhir turun Ya Allah kak Aku ternyata aku bodoh banget kak Aku minta maaf ya Ternyata aku gak punya wawasan sama sekali kak Aku minta maaf ya Aduh 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 guys Aduh Udah naik darahku guys Aku udah memesan guys Jadi gitu ya teman-teman ya Kalau tidak berjinah Tidak mempersekutukan Allah Tidak membunuh Kalian dihukum ya Aduh 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 Ternyata Islam ini Agama yang sangat baik sekali Wah luar biasa Masya Allah Tabarakallah Mohon maaf ya teman-teman Ya ternyata saya tuh Loh hilang ibunya Tadi kitalah telah mendengarkan Dialog mereka Dan anda pilih lihat Siapa yang marah-marah Yang kesal Ya artinya ada bahasa yang Oh saya tambar Langsung baginya Nah akhirnya Agata mengatakan pun Yaudah lah Tambarlah Dan kita sebagainya Sedara Sebetulnya Dalam dialog ini Seharusnya itu berpikir Ya kenapa sih Agata ini Tidak bisa dilawan Karena dia masih muda Karena dia bicara fakta Dia gunakan logikannya Dengan cara yang benar Sehingga Lawan perdebatnya pun juga Tidak berkutik Tidak mampu Untuk menjawabnya Dan akhirnya Hanyalah marah Dan marah Dan mengancam Nah ini juga Sebagai pelajaran Baik kita semua Sebagai orang Kristen Supaya Senantiasa Memperisahkan diri Pengetahuan Mawasan Yang Yang memadai Terhadap Dasar-dasar Iman Kristen Mulai dari Keselamatan Alat Tritunggal Atau Trinitas Kebangkitan Yesus Dan lain sebagainya Sampai kedatangannya Kalian kedua Perlu kita Pahami Dengan cara yang benar Supaya ketika Sewaktu-waktu Ada orang yang Mempertanyakan Tentang iman kita Kita mampu Menjawabnya Dengan kita Tuhan Yesus Berkati kita semua Terima kasih Selamat menikmati